Satelit Telkom 3S 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 Satelit Telkom 4S 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 dipindahkan dari slotnya, ini akan menjadi tetap menjadi sampah ruang angkasa. Ini yang menjadi permasalahan di dunia karena sampah ruang angkasa ini cukup mengganggu ya. Bisa terjadi tabrakan juga antara satelit dan sebagainya. Ini yang sedang dipikirkan oleh para peneliti di dunia untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, jadi nantinya itu malah menjadi sampah ruang angkasa ya. Dan sebelumnya pada tahun 2012 ini Telkom juga pernah meluncurkan satelit Telkom 3 namun kemudian hilang dari orbital. Ini apa sih sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya ini terjadi kegagalan dari peluncurnya roketnya Rusia. Jadi roket tersebut tidak dapat mengantarkan satelit pada orbitnya. Jadi terjadi kegagalan sehingga orbit yang dihasilkan oleh satelit Telkom 3 itu bukan orbit biaya stasioner tapi orbit selain itu. Sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak Telkom. Dan ini kalau dilihat satelit Telkom 3 ini sudah berhasil meluncur. Namun kemudian masih menunggu sampai di titik tertentu. Itu maksudnya bagaimana tuh? Jadi misi target akhirnya itu kan satelit itu akan terparkir di slot 118 derajat hujur timur. Iya tuh. Sedangkan dari misi roket itu hanya sampai melepaskan satelit di orbit geostasioner. Nah dari situ nanti secara internal si satelit itu akan diarahkan akan diparkirkan di slot 118 derajat hujur timur. Tapi roketnya sendiri tidak akan mengantarkan sampai ke target yang sedang ditentukan kan? Tidak akan. Oh gitu. Jadi lu bagaimana tuh prosesnya sampai akhirnya satelitnya sampai ke Seperti yang tadi saya jelaskan jadi si roket ini sebenarnya hanya mengantarkan sampai ketinggian 200 km gitu. Nah ini ada teorinya mungkin secara fisika gitu ya ini bagaimana kita bisa memanfaatkan yang namanya transfer orbit. Transfer orbit sehingga ketika dalam kondisi awal itu si roket akan membentuk orbit yang namanya orbit eklip. Orbit eklip disitu ada posisi terdekat dengan bumi yaitu ferijinya sekitar 200 km dan apogeenya itu 36.000 km maksud saya di posisi geostasioner. Ketika posisi pas di posisi perijit tadi maka traster atau roket internal di satelit itu yang akan coba mendorong lagi sehingga membentuk orbit geostasioner. ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang kami sampaikan namun waktu juga lah yang harus memisahkan kita ya Pak Karim ya dan demikian info dari program khusus peluncuran satelit Telkom 3S berita terkini mengenai peluncuran roket dapat Anda saksikan di program Net News berikutnya terima kasih Pak Abdul Karim atas kehadirannya sudah memberikan info informasi dan juga ilmu tentunya dan pencerahan terkait dengan satelit Telkom 3S dan semoga kita semakin jaya di angkasa dan membawa manfaat besar untuk bangsa Indonesia terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati